Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam rahayu, salam waras Seteluruhku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cenggu di channel youtube Tonatan TV Kali ini kita akan mengupas gelar sunan kepada para wali atau kepada pedakwah yang ada di tanah Jawa ini Tapi setelurku sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan Panjenengan dengan menekan tombol subscribe, like dan juga memberi komentar Dan bila Panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial Panjenengan Setelurku, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya mohon maaf bila ada sedikit bising Ya sudah biasa karena ini banyak orang-orang yang punya hajat Setelurku, dalam berbagai catatan histiografi di Jawa Keberadaan tokoh-tokoh wali Songo ini diasumsikan sebagai tokoh waliullah Sekaligus tokoh waliul amri Yaitu sebagai orang yang dekat dengan Allah Yang terpelihara dari kemaksiatan karena waliullah ya Dan juga sebagai orang-orang yang pemegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin Atau pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat Baik dalam bidang keduniawian maupun urusan keagamaan Makanya disebut waliul amri Nah, gelar sunan atau susunan yang dipungut dari kata Suhun, kasuhun, sinuhun Yang dalam bahasa Jawa kuno bisa berarti menjunjung, menghormati Istilahnya itu letakkan kaki seseorang di atas kepala Lesurnya digunakan untuk gelar menyebut guru suci Yang punya kewenangan melakukan Guru suci yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian Yang disebut dengan diksa dalam agama Hindu Mungkin kalau agama kita ada mursi torekoh dan bayat gitu Namun gelar sunan atau susunan juga bermakna paduka yang mulia Ini adalah sapaan hormat kepada raja atau putri Seperti kalimat dalam bidang sunda Sebutan sunan atau susunan untuk raja ini digunakan oleh raja-raja mataram islam Sampai masa kerajaan Surakarta dewasa ini Demikianlah sebagian besar wali Songo Sebagian besar dari tokoh wali Songo ini Diketahui sebagai penguasa dunia Penguasa duniawi Dari sebuah wilayah tertentu Sekaligus merupakan guru suci Yang diliputi kisah-kisah ajaib yang menakjubkan Sangat mungkin jika keberadaan tokoh wali Songo Sebagai guru rohani yang syarat dengan hal-hal mistis Diliputi cerita-cerita bersifat adi duniawi Lebih mengedepan daripada hal lain Karena konsep dakwah yang diterapkan oleh wali Songo Lebih mengembangkan ajaran tasawuf Tokoh-tokoh wali Songo yang dikultus individukan Sebagai manusia dewa Waliullah sekaligus waliul amri Cenderung digambarkan sebagai tokoh-tokoh keramat Sebagaimana lasimnya penggambaran tokoh-tokoh wali keramat Dalam dunia tasawuf Dengan kedudukan sebagai waliullah Sekaligus sebagai waliul amri Akhirnya tokoh-tokoh wali Songo Cenderung digultus individukan oleh masyarakat Sehingga saat wafat pun makam mereka Dijadikan pusat persiarahan oleh masyarakat Bahkan bagi masyarakat umum Makam-makam wali Songo lebih dikesankan Sebagai tempat untuk mencari berkah Dan keselamatan spiritual Yang bersifat mistis Yang berbahagia Karena alasan itulah Dalam sebuah penelitian Tentang islamisasi Jawa James dalam purifing the fights Di tahun 78 Menegaskan bahwa mistik dan praktek-praktek Majis mistis Selalu merupakan arus bawah Yang kuat di Jawa Karena islam yang datang ke Jawa Adalah islam sufi Yaitu islam Yang dengan mudah diterima Serta diserap Kedalam sinkritisme Jawa Dan tentu saja Islam sufi yang dimaksud Tidak lain Adalah islam yang disebarkan oleh Tokoh-tokoh wali Songo Setelah proses dakwah Yang dilakukan wali Songo Berhasil mengembangkan Akidah dan akhlak Yang diajarkan kaum sufi Wali Songo generasi berikutnya Setelah sebagian anggota-anggota Wali Songo meninggal dunia Dan diganti oleh anggota baru Mulai mengenalkan islam Sebagai sumber dari nilai-nilai hukum syariat Menurut kitab wali Sana Yang mengikuti kewalian Tokoh-tokoh wali Sana Adalah tokoh-tokoh yang disebut Wali Nukbah Yaitu pengucapan kata Arab Wali Nukobak Dalam hal Lafal Jawa Lafal Jawa Yang menurut Ibnu Arobi Dalam fut Tuhat Al-Makiyah Wali Nukobak Bermakna Wali yang bertugas Menjaga hukum syariat Namun Widi Saksono Dalam buku Mengislamkan Tanah Jawa Telah atas metode dakwah Wali Songo Memaknai Kata Nukbah Dalam wali Nukbah Sebagai perubahan Kata Arab Nukbah Sebagai masdar Bagi fiil Mahdi Kata Nabak Dan merupakan Mufrodat Bagi kata Ukbah Atau Badal Yang artinya Wakil Belakangan Atau juga Pengganti Demikianlah Kitab Wali Songo Menyebut Sejumlah nama Tokoh yang Dianggap Sebagai pengganti Atau Penerus Wali Songo Yakni Sunan Tembayat Yang kedua Sunan Giri Prapen Yang ketiga Sunan Kudus Yang keempat Sultan Sah Alim Akbar Yang kelima Pangeran Wijil Kadilangu Yang keenam Ki Gede Kenongo Pengging Yang ketujuh Pangeran Konang Kedelapan Pangeran Cirebon Kesembilan Pangeran Karanggayam Kesepuluh Ki Ageng Silo Kesebelas Pangeran Panggung Kedua belas Pangeran Ing Suropringgo Dan sebagainya Sekalipun Para sejarawan Sepakat bahwa Peranan Wali Songo Dalam dakwah Islam Di Nusantara Khususnya Khususnya Di Jawa Sangat dominan Pada abad Ke-15 Hingga Ke-16 Namun Mengenai Asal-usul Para wali Yang diliputi Berbagai cerita Mistis itu Terdapat Keragaman Penapsiran Sebagian Di antara mereka Ditengarai Sebagai Keturunan Orang asing Menilik Nama-nama Orang tua Cerita Asal-usul Dan garis Silsilah Yang ditinggalkan Tokoh-tokoh Wali Songo Diketahui Bahwa Sebagian Di antara mereka Adalah Keterunan Tokoh Yang berasal Dari negeri Yang jauh Dari Jawa Seperti Champa Vietnam Gujarat India Samarkand Uzbekistan Maghribi Maroko Mongolia Dan Persia Meski Juga Bermunculan Silsilah Dan cerita-cerita Baru Yang berusaha Menjelaskan Susur Galur Dari asal-usul Para tokoh Wali Songo Namun dalam Konteks Keilmuan Usaha-usaha Tersebut Kurang dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Setelur Yang berbahagia Kiranya Saya cukupi Sekian dulu Apa yang bisa Saya sampaikan Terkait Dengan Wali Songo Yang besok Kita lanjutkan Dengan bagaimana Gerakan Dakwah Mereka Juga bagaimana Keberhasilan Dakwah Mereka Dan siapa saja Tokoh-tokohnya Nanti akan Kita lanjutkan Terus Dalam channel Tonatan TV Ini Setelur Yang berbahagia Bila ada Kekurangan Dan juga Kesalahan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Teriring ungkapan Ono rino Ono upo Ono awan Ono pangan Salam budaya Salam rahayu Salam waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati